Hai siang ini setengah 12 saya masih di Semarang yang udah terkenal mi kopiok padur ya Hai Matu Mariko Matu Mariko Matu Mariko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat Bang Irfan ketemu lagi sehat selalu ya buat kita semua Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel saya Bang Irfan kuliner siang ini setengah 12 saya masih di Semarang tentunya kita hunting kita cari-cari kuliner yang ada di Semarang Tentunya yang udah Favorit dan udah terkenal kita ke Mi Kopiok Pak Duwur Pak Duwur ya Ini kita ada di Jalan Tanjung Semarang Mi Kopiok Pak Duwur kita Langsung aja yuk kita masuk ke dalam Perut udah sedang lapar ini yuk masuk yuk Oke waktunya kita pesen-pesen sekalian kita tanya-tanya yuk ke dalam yuk Rame kan Wow Assalamualaikum Mas eh Dari Bang Irfan kuliner Kita dari Jakarta Sekalian mau ngeplok disini Yang udah terkenal Mi Kopiok Pak Duwur ya Paduurnya ada apa nih Oh enggak ada Udah tidak turun-temurun kali ya Masih ada Masih ada Cuma di rumah Oh Ya ntar kita ambil foto paduurnya Ini cabangnya banyak ya Mas ya Gapapa saya sambil gangguin ya Sambil ngobrol-ngobrol Kalau disini Yang bestsellernya apa nih Yang paling banyak Dipesen Oh cuman satu macem Cuman satu macem Makanya ini bestsellernya udah cuman satu macem Makanya terkenal dan luar biasa Jam segini udah rame Kita pesen dah 5 Ya Kalau dia sambalnya terpisah atau gimana Oh terpisah sendiri ya Oke Saya pesen 5 ya Minum boleh Este manisnya Bikin este manis 4 ya Saya bisa tanya-tanya juga ya Sekalian tanya-tanya ya Udah berapa lama sih ini Mi Kopiok ini Bingung ya Mungkin udah puluhan tahun ya 30 tahunan 30 tahunan Lebih kayaknya ya Wah disini ada perdebatan Sahabat Bang Irfan Ada 30 tahun kayaknya sih Kalau udah kayak gini pasti Di atas 30 tahun ya Mas ya Luar biasa Luar biasa Karena ini Saya juga lihatnya Karena udah rame Kita mau kesini Ini bumbunya Oh bumbu rahasia tentunya Kita mau nanya juga Nggak bakalan dikasih Yang penting Kita nikmatin Mudah-mudahan nih Udah Perut udah keroncongan juga Mudah-mudahan cepet bikinnya Kita langsung Review makanannya Oke Oke Sahabat Bang Irfan Pesenan kita udah sampai Mi Kopiok Pak Tugur Ternyata di Jakarta juga ada cabangnya Jakarta Timur Ini kita mau coba review Bismillahirrahmanirrahim Ternyata dia Pakai tahu ya Ini tahu Kerupuk Terus sama Ada ketupat Ini ada ketupat-ketupatnya Ini saya udah nggak sabaran Coba Saya coba Cicipi dulu Sebelumnya kita makan-makan-makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik nana Fima rozak nana Wakin aja benar Ya mungkin khas disini ya Belum ada memang Rasanya Kita belum temui di Daerah kita Ini miehnya dia Gede-gede Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Shrop Kalau kita mau tambahin Kecap lagi Atau tambah sambal Yang suka sambal Misalkan kayak gini Saya dikit aja Karena biasa Lambungnya Lagi nggak Terkondisikan Dia rasanya Emang makannya harus Anget-anget Ini kita makan ketupatnya Sentuhannya mantu-mattu Bersambung Bersambung Ini dibilang makanan berat Tapi nggak terlalu berat Karena Porsinya pun Ya Cukuplah buat Tapi nggak tahu Tapi nggak tahu Kalau yang makannya banyak Kayaknya nggak cukup Kalau buat saya sih cukup kayaknya nih Nikmat Datang sini Ke Jalan Tanjung Semarang Ini khas Semarang Ini khas Semarang ya Khas Semarang Ini tahunya nih Sobdak Makhir Panis Tahunya kayak Kalau ini tahu Semedang kali ya Daerah sana Wow Kalau yang suka Pedas Sambalnya dia nggak pedas Kalau yang buat sambalnya pedas Pakai sambalnya Bisa diaduk Sambalnya Ini Tahunya Enak Ini Mie-nya Enak Nyambung dia Nih Dia Kalau diberitahu ini Dari Mulai toge Ketupat Kedepuk Dia mirip Apa ya Toge goreng ya Kalau ketopak juga Kalau ketopak pakai ini Ini mirip toge goreng nih Sotay kameramen Ini mirip toge goreng Bedanya kalau toge goreng dia pakai Apa namanya Apa ya Toge goreng Bubu kacang Apa namanya itu Ya itulah Cucok Kalau ini lebih Kuah ya Ini mirip toge goreng Mirip-mirip toge goreng Tapi ini Rasanya lebih sob Enak Mantul maruto Jadi sahabat bangipan Kalau yang mau Nyombain kesini dateng ke Jalan Tanjung Yang Nomor 15 A Semarang Mi kopyok Pak duur Mantul maruto Oke sahabat bangipan Saya mau tulisin Yang pasti enak Makanannya Karena ini dari turun temurun Hampir udah 30 tahun Jangan lupa yang mau dateng sini Dateng makan langsung ke Semarang Tapi kalau yang daerah Jakarta Penasaran ke Semarang jauh Ada di Jakarta Timur katanya Sahabat bangipan Nits ambil Menikmati Mi kopyok Pak duur Tadi sudah selesai Mi kopyoknya Ini ada tambahan satu lagi Karena di sebelahnya juga Di sana Teng-teng Es panekuk Tuh di sana tuh Ada es panekuk Nah ini juga salah satu Khas dari Semarang ya Nih Saya beli juga Sekalian kita review juga nih Ini rasanya apa nih? Duren Oh ada rasa duren Terus ada rasa Nih Apuket Sama ini Nah ini apa nih? Coklat Hmm Jadi di bawahnya ada isinya Ini sahabat bangipan Ini apa ini isinya nih? Kikil Oh agar Jadi dia sahabat bangipan Bawahnya ada isinya Nah Nih Kita coba ya isinya ya Hmm Ada agar sama roti Ini apa ya? Keju ya Tapi kayak kikil Ini yang kikil Ini yang kikil Khas belum ada emang di sana Nih Hmm Enak lah segera ini Enak lah segera ini Kalau main ke Semarang Jangan lupa nih Es panekuknya Saya makan dengan ini Rasanya ya unik Mantul marutul Mantul marutul Oke Saya ngelanjutin Nikmatin es di siang hari Panasnya kota Semarang Sambil nikmatin es Lingin-lingin Mantul marutul Dibuka aja Pasti ada kayaknya Oke sahabat bangipan Sambil saya menikmati Ini Udah mau habis juga Saya tutup Jangan lupa Subscribe Like, Comment, Share Sebanyak-banyaknya Oke sahabat bangipan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh